Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di Teku Itbal Johar Youtube Channel Sahabat T.I.J. Dimanapun kalian berada Hari ini kita akan Melakukan penarikan Rantai Babi Atau Istilahnya R.B ya Rantai Babi, kita melakukan penarikan Secara gaib ya Jadi di tangan saya sudah ada Media untuk melakukan Penarikan tersebut Tanpa banyak bacot, kita langsung Melakukan Persiapan untuk penarikan ini Nah untuk bahan-bahannya Kita sudah ada Daun Talas, di zoom kemarin bang Kita sudah ada daun talas Atau daun keladi Yang ukuran medium ya Kemudian Daun bambu kering Kemudian Kemudian tali dari Pelepah pisang Dan kertas Kertas ini sebagai Pengganti daripada Kain putih ya Kain warna putih Jadi dipotongnya Seperti ini Nah dipotongnya Seperti ini Kemudian Daun bambu yang kering Ya Yang kering Dan Daun keladi ini ya Pertama daun keladi Kita lentangkan Seperti ini Kemudian Kita masukkan Daun bambu Sedikit demi sedikit Ya Kemudian kita lipat Media kertas ini Lipatannya harus Seperti ini Kemudian Begini Ya Lalu kita masukkan Ke dalam ini Nah langkah selanjutnya Adalah Kita menyiapkan Ini bumbu istimewanya Minyak jin Mungkin teman-teman Tidak bisa melihat ya Wajar saja Karena memang ini Minyak jin Sifatnya gaib Ya Kemudian Kita buka Usahakan jangan Langsung kecium Karena ini akan Merasuk ke otak kita Kalau sempat kecium Masuk ke otak kita Otak kita akan Berhenti bekerja Kita akan jadi orang beko Nanti ya Upayakan jangan dihirup Kemudian kita taburkan Minyak ini Tabur diupayakan Sampai rata Sudah tutup lagi Kita simpan Minyaknya Kemudian kita bungkus Nah untuk Cara pembungkusannya Yang pertama teman-teman Lakukan lah Teman-teman rapikan dulu ini Upayakan kertas ini Tadi ketutup Sama daun Ya Seperti ini Ya Seperti ini teman-teman Ya Oh Salah Begini Begini Dan begini Upayakan ada lubang Di bagian sini ya Begini Nah Seperti ini ya Ada lubang di sini Dia kalau diperhatikan Menyerupai Babi ya Nah baru kita Kita mungkus Kita ikat Kita ikat Kita ikat Seperti ini kita ikat ya Kita rapikan Puma Lepas ya Upayakan jangan sampai lepas ini Kalau lepas ini Kalau lepas ini kita Akan nanti Apa namanya Gagal ya Jadi harus Betul-betul Dirapikan Betul-betul dirapikan Kalau sudah rapi Baru Bisa kita Inikan Nah Kalau sudah rapi Baru bisa kita Melakukan ini Usahakan jangan sampai Terlepas pada saat Sudah disimpan nanti Kalau pada saat disimpan nanti Terlepas Maka itu akan Sangat tidak Bagus ya Oke Teman-teman Langsung saja Kita Menuju ke Lokasi Ini lokasi Strategis Untuk Peletakan Apa namanya Ini tadi Usahakan dengan lepas ya Dengan lepas Hasilakan kamera kemari Kemudian kita Letakkan di Bawah pohon ini Kita berikan sedikit Minyak mujarak Tadi ya Minyak Goib tadi Oke teman-teman Sambil menunggu Reaksi dari Bungkusan ini Dari media kita Untuk penarikan Rantai babi ini Ada baiknya Kita sedikit Apa namanya Berbicara tentang Jangan sampai Kita dibohongi Kita dibodohi oleh Hal-hal yang Sangat tidak penting Dalam kehidupan kita ya Jadi Jangan sampai Kita ditipu oleh Orang-orang yang Ingin memanfaatkan Pengetahuan kita Jadi Dalam hal ini Saya Sebagai konten Kreator juga Ingin Menghimbau kepada Teman-teman bahwa Edukasi yang sebenarnya Adalah edukasi yang Tidak menipu Kalau yang sifatnya Menipu Itu namanya Bukan edukasi Mereka Membodohi Jadi Dalam kesempatan ini Saya akan menunjukkan Penarikan Yang benar-benar Nyata Yang benar-benar Bukan rekayasa Oke Kalau teman-teman Yang punya ilmu Pasti paham Apa yang Saya lakukan hari ini Bagi teman-teman Orang pintar Atau orang pinter Pasti ngerti Oke Saya rasa Apa namanya Apa yang Di dalam ini Sudah mulai Mengeluarkan energi Sudah mulai Bekerja Jadi Kita tidak bisa Menyentuhnya dulu Kalau menurut Paranormal Paranormal palsu Biasanya Kalau kita memegang ini Kita akan panas Akan kerasukan Dan segala macam Coba saya tes ya Belum panas Tapi Kita anggap aja Apa yang mereka omongkan Itu benar ya Oke teman-teman Kita tunggu beberapa Menit Untuk Langsung Kita angkat ya Oke teman-teman Kita tidak butuh Waktu lama Seperti Teman-teman yang lain Mungkin secara Keilmuan Kita beda-beda ya kan Secara pengetahuan Secara keahlian Juga kita beda-beda Namun Dalam hal ini Saya ingin Membuktikan kepada teman-teman Bahwa Ada sebenarnya Ilmu seperti ini Bukan tidak ada Ada juga yang bagus Ada juga yang tidak bagus Kemudian Yang paling Sialnya adalah Dimanfaatkan oleh Orang-orang yang Yang ingin menipu Yang ingin Melakukan sesuatu Untuk Merugikan kita Demi keuntungan mereka Ya seperti Misalnya dalam Pembelian minyak jin tadi Minyak gaib tadi Mereka pasang tarif Yang sangat mahal Sangat tinggi ya Sehingga Setelah Pengangkatan ini Tidak berhasil Kita yang merugi Mereka yang untung Karena memang Itu adalah penipuan Trik yang mereka lakukan Trik sulap Yang mereka lakukan Untuk membodohi kita Oke Langsung saja Kita buktikan Apakah Isi di dalam ini Sudah Benar-benar Bisa dilihat Atau sudah berhasil Jadi Talinya Dilepas dulu Teman-teman ya Seperti yang saya lakukan Barusan Talinya dilepas dulu Talipe lepah Mana? Talipe lepah ini Dilepasin dulu Kemudian Kalau kita Lihat bentuk Daun ini Dia betul-betul Dibungkus Menyerupai Babi ya Kalau babi Pasti tahu Bentuk babi Seperti apa Jadi Mudah-mudahan Apa yang kita Lakukan hari ini Tidak sia-sia Minimal Bisa jadi pengetahuan Kepada teman-teman Yang memang Belum tahu sama sekali Tentang penarikan Benda gaib Seperti ini Nah Jadi untuk medianya Jangan pernah teman-teman Ganti dengan daun yang lain Tapi teman-teman harus Benar-benar Mencari daun talas Atau daun peladi Seperti ini Kemudian media Dalamnya Boleh jerami Boleh daun bambu Kebetulan karena Kita jauh daripada Persawahan Sehingga Saya menggunakan media Daun bambu Nah Mungkin Itu saja dari saya Saatnya kita Membuktikannya Dengan cara Membuka isi Dari bungkusan ini Teman-teman ya Oke Bisa di zoom Mudah-mudahan apa yang kita Rencanakan Berhasil Dan tidak ada halang Dan rintangan ya Nah Daun bambunya Masih Ini dia teman-teman Mungkin Tidak sesuai dengan Apa yang kita harapkan ya Ini bukan rantai babi Bukan RB Ini rantai anjing Kawan-kawan Waduh Rantai anjingnya pun Separuh Kalau Penuh Bisa kita manfaatkan ya Untuk mengikat anjing-anjing Tapi inilah rejeki kita hari ini Dan makhluk gaibnya Menuliskan kita surat Maaf Anda belum beruntung Tapi tidak apa-apa Sedangkan kita sudah punya Rantai anjing Walaupun tidak dapat Rantai babi Oke teman-teman Saya simpan Kertas dari gaib ini Yang bertuliskan Maaf Anda belum beruntung Dan kemudian Rantai ini saya simpan Mungkin nanti ada sambungannya Untuk Kita mengikat anjing ya Mohon Bagi teman-teman yang Memiliki akal sehat Berpikirlah secara wajar Secara sehat Jangan sampai Kita dimanfaatkan Kebodohan kita oleh penipu Ini sudah zaman teknologi Ini sudah zaman canggih Bukan berarti kita melupakan Ilmu-ilmu Yang ditinggalkan oleh leluhur kita Tapi jangan pernah kita melakukan Kesirikan Hanya untuk Apa namanya Hal-hal yang sama sekali Tidak penting Oke Kita sudah ada rantai Anjing Ayo Terima kasih banyak Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Jangan lupa Terima kasih belazuh Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih